Terima kasih Tuhan Yesus, namamu yang membawa kami lewat jalan dan tangga Yaakub itu langsung menuju ke tahta kasih karunia. Thank you. Sampaikan sabdamu, kuatkan, hiburkan hati setiap jemaat saat itu, dan kuatkan mereka yang lemah. Semunyikan hambamu di balik salibmu, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan belajar tentang doa ya. Saya beri judul pentingnya saling mendoakan, di Kitab Roma. Betul-betul, saat itu ini juga sudah menjadi satu keluarga. Seperti menjadi sebuah gereja online juga ya. Bersyukur untuk Anda. Saya ingin supaya Anda memperoleh teman doa. Saya nggak mau satupun dari keluarga saat itu sendirian, karena bagi saya Anda sudah saudara. Bukan hanya saudara seiman, bahkan seperti anak rohani. Jadi kami peduli. Saya nggak kepingin. Kami tidak harapkan, ada seorang pun di antara Anda yang sendirian, mengarungi hidupan, kehidupan. Kalau saya nggak bisa, apalagi Anda. Kita semua nggak ada yang bisa. Nggak ada kita yang kuat atau kebal. Kita saling membutuhkan. Kita buka sekarang di Roma fasal yang kelima belas. Itu ayat yang saya nggak sempat bahas di hari minggu kemarin. Ini ayat 30 sampai 33. Empat ayat saja. Saya bacakan dulu ya. Tetapi, demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Judea. Dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana. Agar aku yang dengan sukacita agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Sama-sama kita katakan. Amin. Pentingnya saling mendoakan. Doakan saya. Itu adalah dua kata yang membuat perbedaan langit dan bumi di dalam kehidupan kita. Taukah? Doakan aku ya. Itu bukan bahasa-bahasi. Kalau kita lempar sembarang orang ya orang bisa berkata iya-iya tapi enggak sungguhan. Tapi kalau kita berada di komunitas keluarga rohani yang tepat di mana kita bisa berkata pada seseorang dan dipertanggungjawabkan pray for me and they really will pray for you dan mereka akan mendoakan Anda. Itu kuasa loh. Dan itu membuat perbedaan dalam hidup ini. Perbedaannya bisa menyolok. Dunia ajarkan kita percaya diri tapi Yesus ajari kita untuk saling mendukung. Karena Tuhan itu enggak izinkan kita tanpa keluarga di dalam hidup ini. Sekalipun kita enggak punya keluarga sebantang kara Bapak punya keluarga dan kita punya saudara seiman. Nah kita tahu kitab Roma saya enggak usah bahas detil-detilnya Anda bisa Anda bisa ngikuti aja kalau yang ketinggalan kan sekarang di online semuanya sudah ada kami sudah unggah. Tapi simple aja yang nulis kitab Roma ini Rasul Paulus. Dia Rasul besar yang mau bawa Injil ke bangsa-bangsa. Dia aja loh ya dia aja minta didoakan apalagi saya dan Anda. Ayat 30 Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih roh aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama dengan aku. Rasul Paulus enggak mau bergumul sendirian. Dia berkata ayo bergumul bersama dengan saya dalam doa kepada Allah untuk aku. Rasul Paulus ini enggak melulu aku melulu. Rasul Paulus itu hidup untuk orang lain. Namanya saja utusan Injil. Bayangin orang yang disertai Tuhan demikian aja membutuhkan doa kita. Dia tulis kepada jemaah di Roma please pray for me ya apalagi kita. Kata bergumul bersama dengan aku kata bergumul itu dalam bahasa Yunaninya ya sunago sunagosi sunagonizomai dari kata dalamnya ada kata agonize sunagonizomai yang artinya artinya itu bergumul atau bergelut atau menangis bersama atau meratapi berdua itu artinya atau tidak kesepian sendiri sunagosi gonisomai itu dari kata itulah muncul bahasa Inggrisnya agonize kata agonize itu artinya mengerang sama-sama sedih sama-sama senang agonize with me seperti ada sebuah erangan ayo masuklah kedalaman kedalam batini aku yang sedang bergumul dengan sesuatu janganlah kita biarkan Yesus menangis sendiri yang digacemani lagi Yesus tidak menangis lagi karena Tuhan Yesus mati sekali untuk selama-lamanya dia sudah bangkit gak akan kembali semula Tuhan Yesus gak akan kembali ke Palungan kalau dia kembali lagi nanti suatu hari nanti dia akan kembali dengan berjuta malaikatnya secara mulia Tuhan Yesus gak akan digacemani lagi tapi hari ini kita masih ada di sana bahkan jangan biarkan utusan-utusan Injil seperti Rasul Paulus hamba-hamba Tuhan yang setia jangan izinkan mereka bergumul sendiri sudah sekali aja kita-kita ini murid Yesus ini membuat sebuah kesalahan lewat Petrus apa itu Petrus, Yohanes, Jakobus tidur waktu Yesus paling membutuhkan mereka di jam-jam detik-detik Yesus paling memerlukan peluh jadi darah mereka absen mereka gak ikut berdoa tidak sunagoni somai bersama tidak mengerang bersama dengan Yesus kalau Rasul Paulus ini seperti seolah-olah begini loh ya aku akan pergi ke tepi jurang itu dan aku akan aku akan turun ke bawah untuk jemput satu ekor domba yang terhilang di sana tapi Church dear gereja kurang lebih gini ya bahasa ilustrasi waktu saya turun dengan tali tolong kalian dari atas tarik taliku jangan biarkan aku jatuh bersama dengan domba yang ada di pelukanku Rasul Paulus berkata bergumullah bersama dengan aku dalam doa jangan hanya bergumul nangis saja nangis gak menambah sehasta sama seperti kekhawatiran tapi bergumul bersama dengan aku in prayer dalam doa pray for me ya doakan aku dua kata yang membuat perbedaan dalam kehidupan Rasul bahkan apalagi dalam kehidupan jemaat apalagi dalam kehidupan kita makanya itu kalau anda terhimpit terjepit alamat yang tepat itu adalah datang pada orang yang bisa mendoakan anda gak perlu lihat orang itu sakti atau hebat kalau anda gak lihat kalau anda tidak punya akses kepada hamba Tuhan tertentu saudara seiman asal dia orang benar bila dengan yakin dia berdoa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya makanya penting sekali itu kita itu berada dalam komunitas rohani yang sehat ya yang bukan menggosip ria yang bukan berantem melulu kan ada yang begitu ada gak sih pastor Philip ada ada gak ada yang sempurna tapi orang berkata gereja itu adalah rumah sakit gak sepenuhnya betul sih tapi gereja itu memang diisi dengan banyak orang sakit yang datang secara rohani kehidupannya bahkan jiwanya bahkan tubuhnya tetapi gereja itu rumah sehat masa sudah bergereja lima tahun tetap sakit masa 10 tahun tetap kepahitan masa bergereja 3 tahun tetap berjinah keterlaluan kan gereja itu rumah sehat jadi bukan tempat kita koleksi orang-orang bermasalah lalu habis itu diadulam dibiarkan tetapi mereka yang dikejar hutang mereka menjadi pahlawan daud yang gagal berkasa itulah komunitas yang tepat saat itu juga sama saya percaya kalau anda mengikuti ini Rabu Sabtu gak bolong-bolong lagi jika lo gak bisa live-nya kejar ketinggalan gak mungkin lah kalau kita makan protein terus lalu tubuh kita akan kurus krempeng atau berlemak kolesterolan gak mungkin saya yakin apa yang dibagikan disini semuanya itu dari Tuhan saya gak mungkin bisa come up dengan semua ini kalau bukan roh kudus ya kalau sekali dua kali bisa kalau bertahun-tahun gimana saya tahu Tuhan sayang sama anda Tuhan yang memberi makan yuk kita sunagoni somai bersama dengan satu sama lainnya anda punya mitra doa bersama dengan kami Paulus berkata kalau aku berada di dalam jurang sana tolong tarik ya talinya dari atas sonoh jangan lepaskan sudah sekali aja cukup kita mengelakukan kesalahan lewat Petrus Yohanes Yakubus we will not we shall not kita gak akan mengizinkan Yesus bergumul sendiri di Getsemani mulai hari ini Yesus hingga tapi seorang saudara seiman bergumul sendiri sama seperti Yesus yang sedang bergumul hari ini bukankah Yesus berkata begini aku di dalam penjara kamu gak kunjungi aku aku telanjang kamu gak beri pakaian aku lapar tidak diberi makan kapan orang yang dihakimi itu bilang demikian tapi ternyata Tuhan bilang gini kan apa yang kau tidak lakukan terhadap salah satu yang paling hina ini kau tidak lakukan untuk saya jadi jangan izinkan Yesus bergumul di Getsemani sendirian saya kami tidak akan mengizinkan keluarga saat terdua bergumul sendiri so I assure you saya pastikan itu kami akan lakukan all weekend semua yang kita bisa untuk mendukung anda ayo mari kita peduli dengan sesama anda juga jangan izinkan orang yang ada di hidup anda sunagoni somai sendiri ya ayat yang ketiga puluh satu sorry tiga puluh satu supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Judea supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Judea dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang di Tudus di sana Paulus menghadapi sebuah tantangan karena dia dari ini Roma ini ditulis sama Paulus di Korintus namanya sih kitab Roma tapi ini kan surat ke sana jadi Paulus menurisnya dari Korintus di kota sebuah kota besar tapi Paulus berencana ke Yerusalem dulu nanti baru ke Roma kita semua tahu ceritanya di kisah para rasul memang Paulus pergi ke Yerusalem lalu terjadi sebuah iway atau sebuah kejadian sebuah insiden meletup di situ dari sana Paulus malah justru ke Roma sebagai tawanan atau sebagai napi padahal dia tidak melakukan kriminalitas tapi sebagai utusan injil karena Kristus dia di penjara tapi Paulus dibawa dari Yerusalem ke Roma nah dia berkata gini sama orang-orang di Roma nanti aku pasti kunjungi kalian tapi tolong doakan ya aku ke Yerusalem dulu please pray for me doakan supaya aku terpelihara dari orang-orang yang gak taat di Judea banyak sekali saudara palsu di situ banyak penganiaya Yerusalem itu kota suci memang tetapi tempat itu juga tempat pembunuhan Nabi tak terkecuali Yesus disalib di sana Paulus pun tidak akan luput dari situ Paulus berkata doakan supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Judea bukan tahu Paulusnya takut aniaya atau takut mati enggak Paulus ngomong supaya dia tabah jadi kita mesti doa karena di dalam hidup ini ada peperangan rohani jangan dihadapi sendiri lalu habis itu dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana tahu gak Yerusalem adalah gereja mula-mula atau gereja pertama gereja itu hampir seluruhnya orang Yahudi dan mereka dari perjanjian lama hukum Taurat Musa jadi orangnya kaku-kaku jadi Paulus ini kan sekalipun dia orang Yahudi tapi pendidikannya maju dan dia baca dia bisa bahasa beberapa bahkan dia adalah orang Roma orang yang orang yang punya warga negara Italia dan Paulus ini adalah utusan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi jadi Paulus khawatir nanti terjadi misunderstanding atau salah paham dia berkata doakan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang di situ yang notabene seringkali kaku sedangkan Paulus dianggap sebagai seseorang yang beda sekali pelayanannya kita mesti doa bukan hanya peperangan rohani tapi kemulusan dalam hubungan itu perlu didoakan saya jelaskan dulu tentang Paulus ya nanti saya kasih poinnya supaya Anda bisa menangkap dengan baik ayat 32 agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu sungguhan sih akhirnya terjadi Paulus berakhir pergi ke Roma tapi bukan sebagai misionaris semata-mata ada agak sedikit ada sedikit perubahan yang tidak terduga Paulus pergi sebagai utusan injil namun dengan rantai atau borgol di lengannya padahal dia tidak bersalah jadi rencana Tuhan memang tidak semua sesuai dengan ekspektasi tetapi kalau orang itu berdoa dan dia didoakan rencana Tuhan tetap akan terjadi konteksnya aja bisa berubah tapi semua akan indah pada waktunya Allah bekerja sama dalam segala perkara baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya kurang baik Allah tetap bekerja nah celaka lah kalau semua di hidup kita itu kelihatan baik tapi Allah berhenti bekerja orang seperti itu udah tunggu binasa buat apa memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa tapi Paulus karena dia adalah orang yang berdoa he was a man of prayer dan dia didoakan pula pray for me ya doakan saya makanya rencana Tuhan itu nyata gitu dalam kehidupan Rasul ini nyata banget sangat-sangat real ayat 33 Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian amin simple ya pentingnya saling mendoakan dimana kenapa kita harus saling mendoakan bahkan didoakan kenapa kita harus ngomong kepada orang yang tepat doakan saya ya makanya itu kalau anda sekali lagi tiba-tiba mengalami sesuatu anda gak tahan jangan pergi ke paranormal jangan pergi kepada teman-teman yang ajak anda rusak atau mereka yang berdiri di jalan orang berdosa jangan duduk dan mendengarkan nasihat orang fasik nanti malah dijerumuskan bukan ditolong dibantu malah celaka bedakan antara problema dan celaka dua hal yang berbeda problema diizinkan untuk mengasah kita menjadikan kita lebih kuat lebih dekat kepada Tuhan maksudnya ujungnya itu kemenangan atau kemuliaan namun demikian celaka itu bukan problema celaka adalah karena salah langkah ketika di dalam problema sebenarnya peperangan rohaninya rohaninya hanya segini tapi gara-gara kita salah pilih salah jurusan masalahnya bisa komplikasi bener gak seseorang sakitnya infeksi tapi karena dia tidak di handle dengan tepat atau dibiarkan itu ujungnya juga bisa jadi fatal setan itu tidak bisa mencobai kita melebih kekuatan kita tapi kalau kita salah jalan kita bisa serahkan ke setan semua yang lain yang harusnya dia gak bisa gak bisa rong-rong hidup kita kita berikan mentah-mentah karena itu saya sarankan anda selalu punya prayer partner kita semua harus punya mitra doa sedia payung sebelum hujan daripada ntar kalau terjadi sesuatu kita gak tahu mau kemana orang kalau kalap kalau kalut lagi panik gak bisa mikir kan lalu anything goes jangan sampai setan lewat pentingnya saling mendoakan itu disana saya doakan hari ini anda menemukan mitra keluarga ya begini aja seperti biasanya di komentar ya kali ini saya berikan tantangan atau di live chat di komentar juga anda bisa hashtag gitu ya hashtag itu yang pager itu loh siapa tau ada yang gak tau kan hashtag pager gitu aja supaya jadi perhatian tulis aja doakan saya nanti saya minta sama CG-CG member kami ya kan anggota-anggota sel grup keluarga keluarga gereja mahasiswa di kelompok-kelompok kecil itu untuk membantu anda untuk berdoa kalau perlu membimbing anda jika anda izinkan tulis aja hashtag pager begini doakan saya nanti pasti akan ada yang hubungi saya pastikan secara pribadi will be my personal attention untuk hal itu saya gak izinkan satu orang pun disini yang kesepian lalu tidak ada pertolongan karena saya tau rasanya itu kayak apa seperti itu waktu saya dulu umur belasan tahun itu saya dalam krisis-krisis identitasnya jauh dari orang tua di luar negeri saya tau artinya pentingnya rekan doa pentingnya mitra doa itu penting sekali pentingnya saling mendoakan dimana saya kasih tiga poin sederhana catat karena tidak bisa kita bergumul sendiri makanya Paulus berkata di ayat yang ke-30 sunagoni somai with me pris bergumullah dengan dengan saya karena kita tidak bisa bergumul sendiri saudara kita pelajari dari rasul Paulus aja gak mampu apalagi you and me ya karena tidak bisa kita bergumul sendiri itulah sebabnya saling mendoakan itu penting sekali yang kedua kenapa kenapa saling mendoakan itu sangat perlu agar semua rencana Tuhan digenapi itu tadi yang saya ceritakan perjalanan Paulus Paulus kan berdoa dia mau ke Yerusalem kan dia berniat ke Roma tapi dia ada urusan dulu ke bawah dia ada urusan ke selatan Roma itu kan naik ya kalau anda lihat peta ya timur tengah itu kan naik ke atas sana ke sebelah barat Eropa ada Italia ada Perancis ada Inggris nah Paulus harus turun dulu dia harus turun ke Yerusalem ada urusan tertentu dia bilang sama mereka nanti kalau aku mau ke situ nanti aku pasti cepat lambat ke sana tolong doakan aja waktu aku ke Yerusalem supaya Tuhan tuntun dan beri ketabahan supaya gak salah paham dalam dengan supaya gak disalah ngerti sama orang dia berkata nanti aku akan datang kepadamu ternyata rencana Tuhan tidak seperti yang dia duga tapi tetap rancangan Allah yang nomor dua tadi poin yang saya sampaikan kepada anda dicatat dulu agar semua rencana Tuhan digenapi coba titik beratkan kata semua rencana Tuhan itu janganlah kau dan aku alami setengah-setengah bahkan jangan juga hanya tiga berempat jalan kalau mau alami rencana Tuhan itu alami seluruh agar semua rencana Tuhan digenapi di hidup kita kita gak bisa berdoa sendiri saya aja gak bisa agar supaya rencana Tuhan digenapi semua dalam hidupku saya perlu orang lain mendoakan saya buktinya mana bisa saya doakan diri sendiri agar saya kenal Yesus suatu hari itu dulu ada orang yang menabur air mata khususnya mama saya belum lagi ada beberapa orang yang saya anggap kakak-kakak rohani saya waktu saya pertama kenal Yesus mereka doakan aku lihat bahkan untuk keselamatan saya saya gak bisa bertelur sendiri harus ada orang yang terlebih dahulu mengerang sunagonizomai for me apalagi sekarang ketika saya berjalan kenal Tuhan mengerjakan keselamatan setelah saya diselamatkan saya akan terus hidup untuk sampai hari ini kan saya tetap hidup dalam rencana Allah saya sadari bahwa saya gak bisa berdiri sendiri saya butuh orang lain doakan saya butuh Anda mendoakan saya terima kasih loh yang mendoakan terus agar kami bisa melayani keluarga saat itu thank you jemaat mawasi orang tercinta yang mendoakan hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di sana di gereja kita thank you kalau bukan karena Anda kami gak akan kuat terus menjadi gembala tapi berkat doamu sih agar semua rencana Tuhan digenapi ada sebuah dimensi yang tidak bisa Anda berdoa sendiri itu harus orang lain doakan itu porsinya orang lain mendoakan Anda dan selama dimensi tersebut kosong tak terisi ada satu cuwil kehendak Tuhan dan rancangannya yang tidak akan terjadi atasmu tapi Pastor Filip buktinya loh Paulus didoakan masuk penjara tuh Paulus didoakan dia terjadi huru-hara di Yerusalem loh kalau dia gak didoakan bisa-bisa dia terpancing emosinya tok itu harus terjadi dia sebagai Rasul Injil bagian daripada job deskripsinya dari awal dia bertobat diberitahukan kepada Ananias ingat ya cerita tentang seorang anak Tuhan dari kota tertentu yang diutus ke situ untuk tumpang tangan ke Paulus dan baptis dia lalu setelah itu gak lama kemudian setelah tumpang tangan maka terjadi sebuah seperti sebuah katarat gitu ya yang copot dari matanya lalu dia bisa melihat setelah dibuat buta oleh terang yang menemui dia di jalan ketika dia mau aniaya gereja Ananias ini diberitahu sama Kristus ini adalah alat pilihanku dia akan berdiri di hadapan raja-raja kuutus dia kepada bangsa bukan Yahudi dan banyaklah yang harus dia dirita itu bukan karena keapesan itu panggilan setiap kita pasti ada salib tertentu yang harus kita pikul masing-masing nah kalau dia gak didoakan bisa jadi dia terpancing emosi atau salah bicara atau mungkin salah langkah bisa jadi dia gak tahan loh jangan pernah kita anggap enteng Paulus juga juga hanyalah manusia biasa seperti Elia Elia aja bisa lari takut dia bisa sembunyi di gua jangan sampai Paulus gak tahan lalu habis itu dia meninggalkan panggilan untungnya di ayat 30 dia berkata sunagoni somai with me doakan saya ya makanya ketika dia hadapi semua huru-hara di Yerusalem itu anda baca di kisah Rasul dia menghadapinya dengan luar biasa dia menghadapinya sebagai Rasul sejati sebagai anak Tuhan yang membanggakan itu akibat doa coba kalau dia gak didoakan coba kalau kita gak didoakan ada satu dimensi itu cuil lobang gak terjadi di hidup kita ada sebuah rancangan-rancangan Tuhan itu yang gak akan digenapi ujungnya bukan agar semua rencana Tuhan digenapi nanti bisa-bisa hanya sebagian saja digenapi yang lainnya diganjili makanya saya suka kata digenapi itu karena genap tanpa doa orang lain ada sesuatu di hidup kita yang berhubungan dengan rancangan Allah itu ganjil tidak bisa kelop dan genap tidak ada seorang pun yang mandiri tahukah kita tidak boleh dependen sama orang lain atau bergantung tapi kita gak boleh mandiri juga makanya saya suka dengan bahasa Inggris satu term itu bukan independen bukan dependen tapi interdependen kita punya roh kudus sendiri iya kita tahu kebenaran sendiri iya tapi kita saling membutuhkan besi menajamkan besi anak Tuhan menajamkan anak Tuhan doa menajamkan umatnya itu hashtag pagar doakan saya sebentar lagi ada Yesus yang mengetok pintumu akan ada yang menghubungi anak-anak Tuhan yang berkata I will pray for you saya gak pernah anggap remeh kalau orang berkata pastor doakan saya saya gak akan berkata iya kalau saya gak doakan mendingan saya gak janji tapi kalau sebab saya juga gak suka kalau saya berkata doakan lalu habis itu dianggap sia-sia makanya itu saya gak sembarangan mengucapkan kata pray for me kepada orang-orang yang saya yakin dan tahu orang itu akan mendoakan atau mereka berniat dan komitmen untuk mendoakan saya saya akan berkata pray for me iya doakan saya saya juga butuh didoakan loh kami juga doakan kami tapi sekarang giliran anda untuk dilayani jadi buka diri agar semua rencana Tuhan digenapi itu pentingnya saling mendoakan yang ketiga pentingnya saling mendoakan sampai damai sejahtera Allah menaungi tahu gak kalau kita doa sendiri itu rasa berat loh loh saya saat terduh pribadi ya sendiri tapi pak tapi karena saya gak sendirian di dalam menanggung beban saya tahu ada banyak saudara seiman yang sevisi dengan saya sehati seiyakata setujuan makanya saya rasa ringan anda rasakan kan saat terduh begini ya sekarang ya just the knowledge bahwa kesadaran bahwa sekarang itu bersama dengan puluhan ribu orang at least paling sedikit ini lifenya lifenya maksud saya sekarang kita bareng-bareng nih doa kenapa ada banyak orang tidak mau sama sekali melewatkan lifenya you want to know why karena mereka tapi perasaan bahwa mereka masuk ke hadirat Tuhan membawa beban mereka mereka gak sendirian bersama dengan paling tidak ribuan puluhan ribu orang yang berbarengan itu tiada duanya feelingnya apalagi waktu live chat langsung habis itu orang-orang kami di belakang layar itu yang kelihatan hanyalah beberapa di depan sini tetapi tahukah yang tidak kelihatan lebih banyak daripada yang di depan kamera dan mereka sedang sembayang berdoa menjawab anda dan itu gak berhenti disitu setelah itu gereja mawar syarun terus menopang kebutuhan udah ada Rabu Sabtu lalu Minggu Minggu belum lagi langsung rebunya Sabtu bayangkan itu perasaan ya gak bisa dijelaskan knowing that you are part of a body kita adalah bagian daripada sebuah tubuh yang nyata yang hidup breathing yang bernafas berjalan tubuh Kristus itu membawa shalom peace pentingnya saling mendoakan itu karena Tuhan mau importasikan damai sejahtera kepada tubuhnya gerejanya yaitu anda dan saya sampai damai sejahtera Allah menaungi baca lagi ayat 33 Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian amin ini kan seperti doa berkat di gereja di akhir ibadah Allah sumber damai sejahtera terimalah berkat dari Allah Bapak kasih karunia dari Yesus Kristus dan pengurapan dari roh kudus damai sejahtera menyertai mu dalam nama Yesus amin Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian ada berkat korporat sekalian itu berarti semua sampai damai sejahtera Allah menaungi tahukah anda kita saling mendoakan supaya ada shalom peace in everybody supaya ada damai sejahteranya Allah bukan damai sejahtera dari Allah loh ya damai sejahteranya Allah Allah sumber damai sejahtera berarti his peace damai sejahtera makanya gak pernah kan lihat Allah panik gak pernah lihat Yesus kalut gak pernah kan sekalipun perlunya jadi darah lihat how composed begitu begitu luar biasanya komposisi Tuhan Yesus ketika berdoa di Getsemane orang lain gak doa aja padahal dia minta dibarengin ya sudah tidurlah malah dinina bobokkan udah tidur sana murid-muridku yang kukasihi anak-anak rohaniku yang tersayang lalu Tuhan kembali lagi berdoa kepada Bapaknya di Getsemane lihat Yesus tidak pernah kehilangan damai sejahtera karena dialah sumber damai sejahtera itu Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu kita itu saling mendoakan supaya peace memerintah supaya damai memerintah di hati jemaat shalom peace itu artinya apa shalom peace itu artinya tidak ada yang hilang dan tidak ada yang putus atau tidak ada yang patah dalam rencana Allah atas hidup anak-anaknya adalah sebuah divine assurance atau sebuah asuransi ilahi sebuah kepastian dalam jiwa seperti jangkar yang kuat di dalam roh kita bahwa apa yang terjadi dengan aku hari ini belum game over ya apapun yang seolah-olah putus sesungguhnya tidak patah dalam hadirat Allah kalau aku masih percaya jikalau masih ada satu orang lagi yang sungguh-sungguh mendoakan aku aku belum dikalahkan nothing missing itu berarti sesuatu mungkin hilang misalkan kesempatan misalkan kesehatan atau apapun juga tapi asal aku masih bisa berdoa kalaupun aku tidak sanggup berdoa lagi orang lain mendoakan saya asal orang itu adalah orang benar sesungguhnya apa yang kelihatan lenyap atau hilang di hidup saya itu akan ditemukan kembali nothing missing in his good plan for me tidak ada yang hilang secara permanen kalau itu ada dalam janji Tuhan itu tidak hilang sama sekali asal ada seseorang yang mendoakan aku hari ini it's never gone in the presence of God tidak pindah tidak pernah hilang dalam hadirat Tuhan untuk saya itu shalom peace itu pentingnya saling mendoakan dimana satu karena tidak bisa kita bergumul sendiri dua agar semua rencana Tuhan digenapi bukan sebagian rencana Tuhan diganjili tiga sampai damai sejahtera Allah menaungi shalom peace to you dear church that Jesus loves so much gereja yang Tuhan sangat cintai keluarga saat itu Tuhan mengasihimu hallelujah selamat menainginkan terima kasih sudah menonton selamat menikmati Terima kasih.